Seorang pemuda ditangkap polisi lantaran mencuri sejumlah komputer di Madrasa Sanawiyah Miftahul Ulum di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti. Pelaku dengan mudah menggasak sejumlah alat elektronik karena dia ternyata adalah alumni dari sekolah tersebut. MS, pemuda 23 tahun, warga desa Asahan, Kecamatan Jabung, Lampung Timur tidak bisa berbuat banyak di hadapan petugas polisi. MS ditangkap lantaran mencuri sejumlah unit komputer milik Madrasa Sanawiyah Miftahul Ulum. Pria lajang itu melakukan pencurian dengan cara merusak jendela ruang praktik komputer. Beberapa barang elektronik yang berhasil dicuri mulai dari CPU, monitor, drone, dan proyektor. Hasil dari kejahatan pelaku tersebut dibawa ke Bandar Lampung untuk dirakit dan dijual. Namun ada satu unit komputer yang dibawa pelaku ke tempat servis lantaran tidak bisa membuka password komputer tersebut. Hal ini pun menjadi awal terungkapnya identitas pelaku. Kapolsek Pasir Sakti AKP Riesel Effendi mengatakan MS bisa dengan mudah melakukan pencurian karena pernah bersekolah di Madrasa tersebut. Dan tahu persis tiap ruangan di sekolah itu. Alat kejahatan yang digunakan pelaku untuk merusak jendela ruang praktik komputer yaitu obeng, palu, dan tang yang sudah dimodifikasi. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah bekerja sama dengan pihak Madrasa. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku MS diketahui membawa hasil curiannya ke daerah Soekarame, Bandar Lampung. Anggota Polsek Pasir Sakti pun berhasil menangkap pelaku di salah satu tempat servis komputer. Atas perbuatannya, MS saat ini diamankan di Polsek Pasir Sakti dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Kemudian pencurian di lokasi sekolah MDS di desa Mulyosari sudah dilaporkan. Seperangkat komputer, kemudian ada beberapa barang proyektor dan drone yang hilang dilaporkan di kita. Terus kita bekerjasama dengan korban secara aktif agar kita bisa sama-sama bekerjasama untuk melakukan hal ini. Selang 24 jam kita sudah mendapatkan informasi dapat telepon bahwa dari Soekarame, Bandar Lampung itu di tempat servis komputer itu menelpon, menelpon pihak sekolah menanyakan apa betul pihak servis ini, apa namanya pihak sekolah menservis ataupun memperbaiki komputernya karena menyangkut dengan siapa yang menanggung biaya. Nah, kemudian dari situ korban dalam hal di pihak sekolah menghubungi Polsek, saya merintahkan langsung mengumpulkan anggota kandidres dan anggota untuk menjemput bola. Kita berangkat melaksanakan penangkapan ke sana untuk penyidikan dan penyidikan, sampai di konter kita pancing bahwa komputernya ada di situ, kemudian pada saat datang kita sergap. Nah, kemudian kita amankan setelah diintrograsi di Polsek Soekarame, Polsek Soekarame, bahwa yang bersangkutan inisial MS, ini betul mengakui bahwa dia telah melakukan penjulian di MTS di Pasir Sakti. Jadi, ditanyakan kembali kepada dia oleh penyidik bahwa kenapa di Pasir Sakti sedangkan mereka warga Membangjaya atau warga cabung di Membangjaya karena beliau juga yang bersangkutan pernah sekolah di sini dan mengetahui lokasi yang tempat sekolah MTS tersebut karena beliau sekolah di Matrasa. Modus melakukan pencurahannya seperti apa? Modusnya sendirian, jadi dia karena sudah hafal, sudah hafal menggunakan roda dua berangkat ke lokasi TKP, sendirian pelaku tunggal, kemudian aman kiri, aman kanan, ditinggal situasional sudah aman karena sudah biasa di situ, di situ sudah mengenal, dicongkel dengan menggunakan tang khusus untuk apa namanya, kunci, kunci untuk pengait, sehingga seperti gemboknya seperti tidak rusak. Jadi hanya menggunakan tang, tang yang sudah dimodip, yang ujungnya runcit. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan 363 KWP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman 7 tahun. Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!